Pemirsa kualifikasi bola voli prapon ke-20 digelar di Gorbulungan, Jakarta. Ya, untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan kami, Vena Malinda di sana. Vena, tim mana lagi yang akan bertanding sore hari ini? Vena. Fandi dan Syafa baru saja usai pertandingan bola voli putra antara Bali dan juga Kalbar ini dimenangkan langsung 3 set oleh tim bola voli putra asal Bali dengan skor 25-17, 25-16, dan 25-17. Sedikit mengulas kembali, Fandi dan juga Syafa pertandingan sebelumnya yakni tim bola voli putri yakni mempertandingkan antara DKI Jakarta melawan tim bola voli putri dari Banten yang dimenangkan 3 set langsung oleh tim bola voli putri DKI Jakarta. Meski keduanya tampil belum cukup maksimal, namun mereka, kedua tim ini sudah menampilkan yang terbaik dengan memiliki blok-blok rapat dan juga memiliki serangan yang cukup kuat dan juga tajam. Namun di sini tim DKI Jakarta lebih siap dan lebih kompak jika dibandingkan dengan tim bola voli Banten. Dan ini diakui juga oleh salah satu pemain atau atlet tim bola voli Banten yang merasa bahwa timnya adanya kurang kekopangkan. Dan di inilah kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh tim bola voli putri dari DKI Jakarta untuk memenangkan pertandingan yakni secara 3 set langsung dari sejak set pertama hingga set ketiga dengan skor 25-13, 25-21, 25-19. Fandi dan juga Syafa, jika Anda melihat ini adalah pertandingan selanjutnya yang akan ditanyakan di AINews TV tentunya yakni pertandingan tim bola voli putri antara Papua Barat melawan daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya pertandingan ini sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya para pecinta bola voli Indonesia dan untuk meningkatkan minat dan juga kecintaan mereka terhadap boli khususnya di Indonesia agar semakin maju dan berprestasi tentunya. Fandi dan Syafa Terima kasih Fena Malinda melaporkan langsung dari Gor Bulungan Jakarta dan selamat bertugas kembali.